Tradisi adat di sumber mata air irung-irung dilakukan masyarakat Kampung Kancah, Desa Cihideng, Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Selain untuk melestarikan kearifan lokal, juga agar sumber mata air yang telah menghidupi desa tetap terjaga. Sambil membawa jam panah, seekor kambing jantan berwarna hitam, gayung dan air, masyarakat Kampung Kancah, Desa Cihideng, Parompong, Kabupaten Bandung Barat berjalan kaki sekitar 1 km menuju sumber mata air irung-irung. Sepanjang perjalanan mereka menyanyikan lagu-lagu Sunda diiringi musik tradisional. Di lokasi mata air, beragam ritual pun dilakukan. Menyembeli kambing hitam, berdoa, hingga ritual simbahan dan saling memandikan. Rutin dilakukan setiap tahun, tradisi ini selain untuk melestarikan kearifan lokal, juga agar mata air yang telah menghidupi desa Cihideng, yang mayoritas petani bunga, tetap terjaga. Menurut sesepuh desa Cihideng, Abah Nanu, penyembelihan kambing hitam sebagai simbol membuang sifat jahat pada diri manusia. Penyembelihan dilakukan di sumber mata air irung-irung, sehingga tetesan darah domba bercampur dan terbawa aliran air. Usai penyembelihan, puluhan remaja putri yang telah dibaluri lumpur oleh sesepuh desa, turun ke mata air irung-irung untuk saling memandikan. Selain wujud syukur, pengorbanan adalah juga membunuh sifat-sifat binatang yang ada di dalam diri kita, bahwa alam itu harus dicagarkan, termasuk air. Syarikat yang datang antusias menyaksikan tradisi tersebut. Kesini untuk apresiasi cakruk cahit yang dilaksanakan setiap tahun sekali, dan pesan-pesannya rame, di basa-basaan dan jadi tahu budaya itu. Dengan dihidupkannya kembali tradisi yang telah lama menghilang ini, diharapkan pemerintah terkait dapat menjadikan sarana untuk mendukung sektor pariwisata. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.